Tadi udah mau bikin video klip tuh pengennya di luar negeri atau pengennya di Bali atau dimana yang keren gitu Cuman adanya kayak gini, akhirnya bikinnya di rumah Dan kita bikin tuh kemarin juga cuman grup kecil aja, cuman berempat bikin video klip Tapi alhamdulillah komennya orang-orang bilang, oh video klipnya bagus gitu Baik, segini cukup Oke, cakep neng Oke, yuk Siapa dulu nih yang namanya? Oke, Aurel gimana nih udah lima hari masih trending satu nih? Alhamdulillah seneng banget Karena memang sebenernya gak nyangka bisa sampai trending satu Karena kemarin tuh aku mikirnya ya kalaupun trending ya trending dua atau tiga gitu Ternyata alhamdulillah banget bisa trending nomor satu itu suatu hal yang kayak aku tuh mimpi gitu loh Bisa sampai trending satu gitu Ini kan single pertama, ada gak sih bakal bikin single-nya? Insya Allah, sekarang sih masih lagi fokus ke single yang ini dulu Mungkin nanti beberapa bulan ke depan bakalan keluarin ada lagu lain lagi gitu Jadi sekarang masih fokus aja dulu ke single yang kepastian Single ini baru diseritain gak sih tentang apa? Sebenernya lagu ini seperti yang ada di judul lagunya tentang kepastian Dan ternyata di Indonesia banyak sekali orang yang membutuhkan kepastian gitu Makanya emang di Indonesia sih emang lagu galau lebih kebangkan dibandingin lagu-lagu yang mungkin yang cinta-cinta atau gimana gitu Dan alhamdulillah pas udah memilih lagu ini ternyata banyak juga yang merasakan Orang yang membutuhkan kepastian gitu Kalian ini menjadi kado juga gak sih? Apalagi bentar lagi mau ulang tahun untuk trending juga? Alhamdulillah ini kado dari teman-teman, dari fans, dari... Banyaklah apa namanya masyarakat Indonesia yang membuat lagu ini bisa jadi trending nomor satu Kayak kemaren aku sempet dikirimin sama beberapa teman-teman Di DM-DM-in Yang nonton pas video kepekuar tuh orang nontonnya tuh pake laptop, pake ipad, pake HP, 3 biji Jadi makanya bilang ya Allah bisa sampe kayak gitu Dan dari kemaren kebanyakan juga kayak emak-emak gitu-gitu banyak yang nge-DM-DM-in aku juga Bilang kalo... Maksudnya sampe segininya loh kita mau membuat lagu ini bisa jadi trending nomor satu Bahkan di lima negara lagu kepastian ini jadi trending nih loh gimana loh Alhamdulillah di lima negara Kemarin tuh di Taiwan, di Malaysia, Hongkong, Singapura, sama Indonesia Dan ya aku bener-bener gak nyangka banget karena dalam waktu delapan jam bisa Trending itu nomor enam Aku kayak nah ini serius nih beneran gitu Sampai akhirnya bisa berapa ya tiga, berapa ya empat hari yang lalu ya Trending nomor satu Karena kemaren aku sempet Ah gak mungkin Trending nomor satu tuh berlaik tuh gak mungkin Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin Ternyata Oh Pas pagi-pagi tuh aku bangun tuh ngasih masih jam 10 api jam 11 nya Pas kok Trending nomor satu Udah sampe gak bisa Udah gak bisa teriak Saking senangnya udah P dirapet Antusias keluarga Kalo keluarga Alhamdulillah Bunda sahapi pih itu dari awal Dari pemilihan lagu Sampai videoclip Sampai segala macem itu Bunda sahapi pih yang Terus ngedukung Karena sebelumnya Ken Alamun kan Sempet gak ngeluarin single L sama banget ya Dari� bal dari SMP SMP terakhir deh Kalo gak salah SMP tuh terakhir punya album Gak pernah yang keluar sendirian gitu Dan ternyata dengan dukungannya Bunda sama Pipi, keluarga semuanya, temen-temen yang membuat aku bisa sampai sekarang bilang, kamu tuh pasti bisa, kamu tuh punya kelebihan, kenapa sih harus gak pede, kenapa sih digitu-gituin Jadinya aku, aku insya Allah bisa Dan ternyata sama Allah ditunjukkan beneran aku bisa sampai kayak gini tuh berarti memang ini jalan dari Allah Ternyata ya memang kedepannya aku harus bisa seperti ini gitu Mimi sendiri ada perangnya sih di single lagu kamu sendiri? Karena kan memang aku kan, apa namanya kalau dari pemilihan segala macem itu dari aku sendiri ya Cuman kalau sama Bunda kan memang kita kan satu rumah, jadi apa-apa komunikasinya lebih gampang gitu Respon Mimi sendiri? Bunda, pimpin, sama adik-adik aku juga gitu Mimi sendiri merespon dengan trending satu, ada respon gak sih? Atau mengucapkan selama atau apa? Ya mungkin kalau sekarang sih belum, mungkin nanti ada waktunya mungkin mengucap timu, tapi kalau sekarang sih belum ada Ngerasa sih di saat ini ekspektasi kamu? Gak lah, Alhamdulillah aku seneng banget bisa trending satu makanya, jadi udah udah gak mau mikir-mikirin gimana-gimana Aku lihat aja apa yang di depan, apa yang aku jalanin Karena aku seneng lagi bisa terima sama masyarakat di Indonesia bener-bener sampai Wah, aduh udah sampai gak tau lagi harus bilang terima kasihnya kayak gimana Jadi kado istimewa gak sih? Ya kado istimewa banget karena kan sebentar lagi mau ulang tahun Apa ya, menurutku ini hadiah yang sangat amat indah gitu Proses persiapan dari lagu ini dari awal sampai publis itu berapa lama? Oh sebenernya ini lagu udah dari, jadi aku milih lagunya tuh dari tahun lalu Awal tahun lalu, aku sudah eh pertengahan tahun lalu, itu aku udah milih lagu ini Jadi kemarin waktu itu tuh om adek tuh ngasih aku contoh 4 lagu gitu Ada 2 lagu yang aku pilih, satu lagu galau, satu kepastian ini, satu lagi lagu tentang percintaan Cuma setelah aku pikir-pikir di Indonesia tuh orang pasti lebih seneng tuh lagu-lagu galau, bener kan? Jadi semua orang pernah merasakan galau, semua orang pasti ada yang merasakan kesedihan Dan pas banget lagu kepastian ini, pas aku denger tuh lagu ini tuh luas Maksudnya bukan tentang orang yang butuh kepastian dari pasangan atau apa Cuma ini tuh lagunya luas dan tergantung orang memaknai lagu ini gitu loh Dan ya udah akhirnya dari rekaman segala macem Terus kemarin tuh sempet ada, karena ada Covid Kita tadi udah mau bikin video klub tuh pengennya di luar negeri Atau pengennya di Bali atau dimana yang keren gitu Cuma ada nya kayak gini, akhirnya bikinnya di rumah Dan kita bikin tuh kemarin juga, cuman grup kecil aja, cuman berempat Bikin video klub Tapi alhamdulillah komennya orang-orang bilang, oh video klub ya bagus gitu Walaupun gimana caranya nih, supaya lagu ini bisa cepet keluar gitu Akhirnya kita keren bikin di rumah aja Untuk lirik kamu yang nulis atau ada peran bibi disitu? Kalo lagu memang ciptaannya ke adeg gue tindak Gitu Lagu yang bingung? Dari kamu juga gak sih lagi ngomong kasihan gitu? Enggalah, makanya kadang tuh orang-orang aku suka bingung Apa namanya, terkadang, ya itu aku bilang makanya tergantung orang Memaknai lagu ini tuh gimana gitu loh Ada yang mandangnya begini, ada yang mandangnya begitu Jadi ya terserah orang mandangnya gimana kalo lirik aku sendiri Ya Karena memang lagu ini banyak yang mengalami Jadi ya udah aku nyanyiin aja gitu Dan alhamdulillah Ya Masuk gitu sama Cewek-cewek di Indonesia yang galau-galau bukan Itu kepastian Suksesnya Lagu ini banyak yang mengalami Rau Kamu sendiri mengalami ini gak sih? Dulu pernah Sekarang siapa sih yang Dulu gak pernah gitu digantungin sama cowoknya Dulu aku pun merasakan halnya sama waktu jauhan-jauhan SM Apa lagi Semua lagu galau tuh siap hari aku dengerin lagu galau, lagu galau, lagu galau Sampai akhirnya yaudahlah Ternyata emang di Indonesia ini lagu galau yang emang orang suka gitu Jadi yaudah Kalo ditanya pernah atau enggak ya pasti pernah mengalami Berarti sekarang gak merasa digantung sama siapa pun yaudah jelas semuanya Insya Allah Makanya mendoain aja Komentar Atta sendiri gimana? Alhamdulillah Atta ngedukung Makanya kalo gak karena dia juga mungkin Aku gak bisa sampe Apa namanya Sampai disini Bisa sampe sekuat ini Karena Dia itu Orang yang Dia tuh sama kayak bunda Dia tau aku bisa Cuma karena akunya gak pede Jadi Makanya ini gak pernah maju-maju Jadi dia tuh selama ini tuh dari awal Aku kenal sampe sekarang Dia orang yang bener-bener Orangnya tuh paling jujur Kamu tuh bisa Apa sih? Kenapa selalu bilang gak bisa? Kamu bisa? Oh bisa Karena itu juga Karena siap hari dia juga Apa namanya Ceramain aku gitu Dia tuh gak tau aku begini-begini Dia kok Tidak Tidak Tidak